Jangan cinsuri, aku nama tak cerah Menngopi! Hai guys! We're here! Welcome, how are you? I'm good! I'm good too! Thank you, how are you? I'm super duper! Super duper good! Tunzi is my name! Tunzi? Yes! And you? Richard! Richard! From you, and you lady? My name is Jessica! Jessica, from? From Indonesia! From Indonesia! And you friend? Indonesia as well! We're from Ngopidara! Can you say Ngopidara, hello? Ngopidara, hello good people! Kita lihat yuk, mungkin kita bisa kenalan! Jadi ada banyak tradisi sebudaya Afrika di sini Dan kita bisa lihat dan juga ikutin apa yang mereka lakukan Siapa tahu seru, yuk kita belajar dikit Let's go, Teman Ngopi! Di antara perbukitan berbatu dan kaosan hutan yang indah Teman Ngopi akan temukan desa budaya Lacedi Di sini kita dapat merasakan keramahan kebudayaan Afrika Sambil mempelajari adat-istiadat budaya Lacedi Desa Lacedi ini terdiri dari lima kelompok suku Afrika Selatan Yakni suku Brasoto, suku Dembele, suku Fedi, suku Kosa, dan suku Zulu Menjaga budaya adat-istiadat daerah memang paling penting ya teman Ngopi Agar tetap terjaga kelestariannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berarti itu, banyak kelompok suku, banyak kelompok suku Tapi banyak kelompok suku, banyak masalah Itu benar! Satu kelompok suku, satu kelompok suku Lalu banyak isri, banyak yang salah! Tidak! Satu saja cukup! Itu benar! Jadi kamu tidak apa-apa? Ya, aku tidak! Ini untuk berkahwin dengan 11 kelompok suku untuk satu kelompok suku jadi pilih satu aja cukup ya kata abangnya satu sapi satu istri banyak sapi banyak istri tapi banyak istri banyak masalah tapi kalau mau nikah di suku ini sebelah sapi sayang ya udah aku cari banyak istri deh ya enggak sebelah sapi kalau mau nikah sebelah sapi oke teman ngopi ini beberapa alat yang ada di suku ini ini rok kalau udah menikah pakai roknya panjang kalau belum nikah pakai rok mendek terus-terus ini topik kalau udah nikah harus pakai tetap pakai nggak boleh meskipun tidur harus tetap pakai dan 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 ini dan ini 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 aku saya coto ya oke ini udah menikah ya udah kamu tetap pakai ini jangan lepasin kalau gue pasti awas ya tapi kalau mau tidur boleh tidur gini biar nyaman ini ini bukan skateboard iya dan suaminya gini aja ya ini kalau malam jadi cepat tidur kalau siang ini jadi apa duduk masa kalau malam buat tidur kepala aku kalau siang buat duduk kamu biar mimpi yang enak mimpin kamu terus ya oke terus yang ini ini buat kasih makan ayam ayam intros use the shot I want a picture for protection close open step the enemy to the ribs and twist the blade oke 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 Pesaw itu namanya kuah soalnya pas keluar, pas nusuk. Seperti kuah, kuah. Pas dia lagi... Pas proses nusuknya, bunyinya kuah, kuah. Makanya dipanggilnya kuah, pisau. Jadi kita ngomongin jedar sama kalian lagi ya. Mereka mesra-mesraan disitu terus... Berapa lamanya mereka disana ya? Nggak pulang-pulang? Lama, semingguan lebih. Nah ini sekarang, tadi tuh mereka habis ngeliat suku di Afrika. Oh suku-sukunya di dalaman di Afrika ya. Tapi bagus juga ya kalau misalkan pacaran gitu terus... Positif ya, positif. Sambil belajar tentang suku disana, budaya disana kayak gimana. Ini kalau misalkan... Sebenernya Yater ya, ini pendidikan juga buat lo. Pengetahuan. Pernikahan itu tuh susah-susah gampang, susah sih sebenernya. Karena kalau untuk menjadi suami istri itu lo harus belajar mencintai... Kekurangan pasangan lo. Kekurangannya mas Ardi apa mbak? Banyak, yang orang-orang tau kan yang bagusnya doang. Nah kalau yang bagus-bagusnya itu semua orang mau. Betul, pasti. Jadi lo harus belajar untuk mencintai kekurangan pasangan lo masing-masing. Lo juga kan masih ada kurangnya. Pacar lo ada, nah itulah yang bisa membuat langgang. Apa yang paling lo suka dari mas Ardi? Mas Ardi, Pak Ardi. Yang paling gue suka dia itu... Walaupun dia semua orang tau dia orang berada. Tapi dia gak pernah menganggap dirinya itu ada di posisi itu. Top! Top! Pak Ardi ini top! Nih top! Kok bagus dengan bahasanya? Bagus, pulang-pulang lo makin dicinta. Yaaay! Yang tadi kamu di itu ngomong kita, kita pergi yang kamu mau libulan kemana yang? Ya tapi gitu, apa namanya dia tuh udah gitu dia down to art dan bagusnya jadinya itu ter... Di pelajari juga sama anak-anak gue. Terus kalo misalkan ngomongin hal romantis. Gue penasaran nih. Dia romantis gak sih sebenernya bapak tuh sama kamu? Dia tuh sebenernya, ya lo tau ya. Dia tuh cara ngomongnya biasa aja gitu. Tapi sebenernya apa yang dia lakukan itu untuk menyenangkan gue. Sebenernya kalo terlalu diromantisin juga gue gak senang. Cuman kalo hal yang sweet gitu adalah saat dia juga misalkan dia baik sama keluarga gue. Dia tuh orang gitu, dia memikirkan kebahagiaan orang lain gitu. Jadi dia senang kalo dia bisa bahagiain orang lain gitu. Menurut gue itu sweetnya. Gue gak perlu yang romantis pake bunga dan lain-lain. Jadi gini, Nia Ramadhan itu orang realistis. Ya kan? Ya sangat. Realistis, please. Oke sekian dari Mama Dede. Tunggu, tunggu, tunggu. Mama Nia Tereh kan mau dapet banyak ilmu, ya kan? Biar ntar bisa ngikutin rumah tangganya 8 tahun adem-ayem. Lu tau gak? Gue pikir gue pengen nulis buker. Taunya masih aja kayak banyak gue. Aduh. Pengen tau kalo misalnya jadi pasangan nih 8 tahun. Masih sebisa kadang pergi live music berduaan. Makan ngedate berdua. Ini date kita ya? Date kita ya? Itu tuh gimana caranya? Kadang 3 tahun aja udah bosen. Kalo misalkan gue sama Ardi sih. Nah itu, kalo satu pernikahan itu harus dua-duanya kerja keras. Menurut gue. Jadi gimana caranya tetep masih bisa seperti awal ketemu. Udah gitu terus gue tuh awal-awal bilang sama Ardi. Pokoknya setiap kali kita berantem lo harus inget yang indah-indah. Karena makin lo inget yang benci-benci, makin lalu enak sama dia. Begitulah kata mamah Nia. Mudah-mudahan pernikahan saya langgem terus sampai kakaknya Nek. Terima kasih doanya ya Nek. Tetep di Ngapai Darang Ngobrol Pagi with Jidder and Nia. Dan biar. Gimana rasanya?